Dia katakan mereka akan lakukan, tolong diindikkan dulu, maksudnya hanya keluarga inti aja yang boleh tahu. Tapi dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu-minggu ini, akan memberitahukan untuk mereka ulang. Tapi sampai kami menunggu, tidak ada kabar berita dari sini, sehingga saya merasa karena kami orang susah, dan orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Sehingga saya kembali berbicara dengan keluarga, bagaimana caranya agar bisa diselesaikan urusan suami saya, karena dia adalah tulang punggung saya, saya juga minta tadi, agar sejapan mungkin ini selesai, biar saya juga bisa menata ke depan, karena saya harus menggantikan posisinya, mencari nokta, dan saya tidak mau hanya urusan bolak-balik ke tempat ini. Terima kasih. Jadi harapannya harus diuskut aset ya, Bu? Iya. Terima kasih.